selamat pagi siang sore malam kali ini bakal lanjut lagi konten dunia peternakan kali ini tetap dalam dunia yang saya mahiri mahiri tentang dunia perunggasan kali ini kita bakal kasih obat cacing fungsi obat cacing adalah untuk menghilangkan cacing kapan harus diberikan obat cacing kalau di untuk dunia peternakan minimal 3 bulan jadi setiap 3 bulan itu harus dikasih maksimalnya 6 bulan sekali kalau peternakannya padat itu maksimalnya 3 bulan sekali jadi setiap 3 bulan wajib mengasih obat cacing nah kalau kali ini saya pakai yang ini ini barang impor juga nih keren nih sorry kebalik ya tulisannya intermectin oral isinya ivermectin jadi ini obat cacing gak cuma obat cacing aja sih ada anti apa namanya paras eksternalnya kayak gagah tungau kalau ada yang tahu yang di belah bawah bulu itu namanya apa ya Franky ya namanya kalau bahasa balinya gagah namanya nah itu tungau itu juga bisa dibunuh pakai ini jenis cacingnya juga ada semua jenis cacing bisa dibunuh baik itu cacing gilek cacing pita maupun cacing daun trematoda namanya bahasa kedokterannya nah ini jadi bisa ke semua jenis cacing termasuk dengan kutu tungau dan lain-lain itu bisa ini juga bisa dikasih tidak hanya ke ayam tapi ke babi ke sapi ke kambing bahkan ke kudanil bisa dikasih ini karena saya dengar reportnya beberapa teman dokter hewan yang praktek di zoo di kebun binatang itu juga pakai ini jadi nanti ini ini cair ya dicampur ke air minum sebaiknya dikasih sebelum ayam makan nah jadi ini kebetulan pagi dan weekend juga jadi kita bakal kasih obat cacing dulu nanti dilihat sejam dua jam kalau airnya sudah mulai habis air minumnya sudah dicampur dengan airnya sudah mulai habis baru kita kasih pakan oke lanjut nah ini dia obatnya intermectin oral kontennya itu ivermectin 0,8 miligram ini treatment gastroinstinal run bombs jadi ini ya cacing lah semua jenis sampai sekabias yang saya bilang tadi tunggu demo deck yang kayak koreng-koreng itu bisa pakai ini juga tapi ini diminum ya bukan disemprotin ini kayak for oral administration jadi untuk minum hitung-hitungan umumnya 2,5 mili per 10 kg berat badan untuk ayam itu 2 mili per 1 liter untuk dicampur ke ayam 2 mili per 1 liter nanti saya sertain juga levelet bahasa indonesianya supaya lebih gampang dan ini sudah terregistrasi selamat menikmati buat yang mau beli nanti saya sertain linknya di bawah sini di bawah di kolom deskripsi saya sertain linknya bisa klik disana kalau pengen beli tapi kayaknya ini karena cair pengirimannya pasti pakai jalur darat tidak bisa pakai udara karena ya liquid cair oke kita mulai timbang dulu karena hari ini ayam berapa total minumnya 20 liter ya jadi ini bapak saya saya bantu bapak hari ini sekalian pakai obat ini 20 liter berarti kalau ayam segini minumnya 20 liter dia 2 mili per 1 liter berarti 40 mili untuk 20 liternya oke kita buat ukurannya dulu biasanya saya pakai tutupnya supaya nggak berulang kali jadi saya ukur satu tutup ini berapa mili dapatnya pakai spide oke kita lanjut proses hitung ininya oke lanjut sorry ya saya pakai flip kamera depan kebalik itu misalnya oke atau nanti di edit aja supaya bisa kebaca dengan baik kita flip coba ini tutupnya masih segel mantep ini kita hitung dulu satu cupnya ini dapat berapa ya ini cupnya saya taruh sini saya pakai spide 3 mili spide berapa aja boleh semakin besar semakin gampang cepat kerjanya jadi saya taruh dulu sampai ini penuh berapa mili 1 di 3 mili 2 6 mili belum penuh baru separohnya 3 ini sudah 9 9 mili 9 mili coba kita buat 10 mili biar lebih gampang ini karena per 10 mili aja dapatnya berapa ini lagi 1 mili jadi ini pasnya sampai di putar dulu biar gampang sebentar dulu ya ini mana jadi ini dia 10 mili sampai batas di drat yang paling atas ini ada drat drat yang paling atas ini 10 mili berarti 1 cup sampai drat yang paling atas ini 10 mili oke kita lanjut campur ke airnya berarti kalau dia itu minumnya 20 liter dia 1 dosis 1 liternya 2 mili ini untuk 1 liter air minum berarti 20 dikali 2 jadi totalnya 40 mili obat ini untuk 20 liter air kita lanjut sambil nunggu nyiapin airnya kita lihat-lihat ayam dulu yuk peru gold saya ada white paste juga ini peru juga sebenarnya ini sudah ada infusenya 20k katanya terus ini ayam favorit saya ayam petarung lama asli Indonesia black sumatra black calci grey boson roundhead kemarin ini sempat kena kayak infeksi di janggarnya saya potong awalnya janggarnya bagus banget cuman karena kena infeksi saya potong saya habisin ini salah satu signatur series dari pak dokter hewan bebas dosen saya ini dikasih hadiah ke saya waktu umurnya masih kecil gini sepasang dikasihnya ini bakal saya jadi indukan juga disini buat yang mau tau spar-spar ayam ini saya sertain link instagramnya soalnya soalnya kalau kita share di di youtube itu gak bisa padahal kan kita gak menganiaya hewan nah ini 20k 20k sama apa ya kemarin sama dakal segre gini ini ding 5k terus ini crossbreed projek saya pertama ini ayam hutan sama lazy roundhead tapi yang warna merah kalau bapaknya juga ada ini lagi makbun ini lemon sama white sambuaga ini juga signator saya sendiri ini bakal dari nomba terus saya kombinasi sama darah tahan saya disini jadi size-nya agak kecil ini red ini saya dapat dari rai ini karam aduh katanya tapi buat saya ini gak golongin sama mel sim ini bapaknya yang tadi ini ayam hutan sulawesi saya punya dua yang satu agak kena cedera kemudian gara-gara tarung bebas di atas tarung bebas lepas terus ini yang merahnya suaranya suara ngopoknya itu denger gak agak kayak radio radio benge gitu ini salah satu materi yang saya suka juga ini gal salah satu jenis white hekel yang paling bagus digunakan untuk basic lain bikin ayam aduan ini es kolin saya dapat dari temen di dia beli jantan saya dapat anakannya terus ini ayam ibuk saya ini ini naga dari pipi nah ini sintu sulawasi yang saya bilang dia tarung bebas agak kejap sedikit tapi makannya normal cuman dia mungkin kenapa itu bagian kakinya sempet saya obatin serius jadi ini sudah ada anaknya cuman masih kecil kecil nanti kita lihat ini tandang berikutnya tandang umbar ini sudah dipindahin saudaranya bisa lagi sedikit ini bisa betina betina yang dipilih bakal saya seleksi lagi betina yang mau pakai atau enggak jantannya sisa lagi dikit aja ini sudah dipindah ke kording area ini saya tunjukin kording area ini kanang umbar dua jantannya juga sisa lagi dikit enggak banyak ada berapa ada satu dua di satu dua ini tiga jantan betina enggak tahu paling tiga ada disini nah ini display untuk betinanya ada yang Lord nah itu kemarin pasangan yang tadi saya bilang black mamba yang sama basic black mamba sama trahan saya ini betinanya jadi saya keep untuk lanjut materi breeding nya jadi yang punya farm bapak saya saya cuma ngikutin bantu bantu karena basic basic dokter hewan saya memang serang dokter hewan juga jadi sayang eh jangan dipatok hey ini kalau saya jelaskin satu nih habis satu konten ya daripada itu saya review aja dulu disini khusus untuk ayam yang perlu perawatan khusus besok saya jadikan spread ini ini kemarin dicototin ekornya jadi saya taruh disini semua ini ayam berkicau ini ini sinu Bali atau ayam hutan Bali jadi beda ya bentuknya dan saiznya juga beda dengan ayam hutan Sulawesi kalau ini saya pernah pakai hasil anakannya kalau di cross dengan ayam ayam sifat apa ya sifat tidak jinaknya itu tinggi kalau bahasa Bali itu rengas kalau bahasa Indonesia tidak jinak susah tenang mulai bisa jinak walaupun susah sulit kita disini yang pakai koleksi saja siapa tahu suatu saat butuh materinya sekarang lagi aktif aktif berkicau suaranya bagus banget ini sama dengan yang tadi cuman ini karena patok patok ekornya saya pindahin kesini semua ini sama buwi buwi apa ya dom kalau pesan saya kasa Filipin buli ini betina ini budi juga dom juga terus ini kak cross antara hayan hutan dengan white piece terus ada huts nya juga ini cuman untuk kemarin itu waktu kita kawin suntik ya biar ada jalan klojek nya tak buat buat aja terus ini betinanya white piece kalau mau bisa dibayarin ini ekornya trondol karena dipatok ini ini saya gak akan jual ini salah satu apa ya winning line yang saya saya dikasih ibah juga ini ibunya ini saya dikasih ibah saya kawinin sama roundhead saya yang tadi itu hasilnya kayak begini oke terus itu cording areanya mungkin nanti sekalian saya buat konten berikutnya untuk cording area sekalian juga bahas panjang tali ukuran segitiga cara buat segitiga perbedaan segitiga segitiga apa tipi namanya tipi namanya tipi ini yang mana lebih bagus supaya yang pakai seperti itu pakai atap daun kayak begini atau pakai beton atau nanti saya punya yang pakai atap galvalum juga jadi paham ini juga sebagai sarana saya untuk belajar juga bagaimana tentang karakter ayam dari pemeliharaan sampai jenis makan cara treatment dan sebagainya termasuk juga sekarang penggunaan penggunaan obat ini supaya bisa mengedukasi teman-teman supaya tidak salah pengertian dalam menggunakan obat ini dia kording area nanti kita akan tambah lagi sampai di sana lumayan lah isinya kita lanjut lagi sekarang kasih obat ayam ini akhirnya 20 liter sekarang kita kasih obatnya dulu ini satu tutup yang ada deratnya ini pas diatas derat yang terakhir 10 mili dia ini derat yang diatas terakhir 10 mili lihat 4 kali 1 2 3 4 cukup ditutup diaduk aduk setelah diaduk aduk oke ini aduk 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 ini asal dosis yang tepat aman jangan takut oke nanti kita kasih minum dulu bapak yang kasih minum soalnya kalau saya jalan-jalan itu ayam pada takut sama saya mungkin karena sering saya ambil ambil itu takut dia kalau bapak saya lebih jinak ya si minum ayam ya kita lihat proses sedar nah untuk penyimpanannya obat ini nggak susah nggak mesti taruh di freezer nggak mesti taruh di kulkas taruh di tempat yang kering aja jadi kalau disini saya punya tempat obat jadi taruh disitu aja cukup kok nah taruh disini aja udah udah taruh suhu ruangan aja nggak masalah yang penting tidak lembab tidak perlu lemari es atau kulkas itu nggak perlu taruh tempat kering aja cukup oke lanjut oke tadi udah dikasih minum sudah dikasih minum obat cacing semua tuh sudah habis sekarang tinggal kita kasih makan selesai sudah urusannya buat teman-teman yang mungkin kurang jelas tadi ada penjelasan saya bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar di bawah buat yang mau beli obatnya saya taruh link di bawah terus jangan lupa follow juga instagram fam balikpax saya taruh di link deskripsi juga jangan lupa support channel saya dengan klik subscribe like dan share kalau memang ini bermanfaat sampai jumpa dadah